Bismillahirrahmanirrahim, Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, segala puja dan puji hanya milik Allah yang menciptakan langit, bumi, berikut segala isinya, semuanya diciptakan oleh Allah. Segala puji bagi Allah yang mengurus semua yang ada di langit, di bumi dan semua yang ada di antaranya. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang menakdirkan kita jadi manusia padahal bisa saja Allah menciptakan kita menjadi pohon, binatang atau jin. Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah yang mengaruniakan hidayah, kita jadi Islam. Bisa saja kita jadi orang ateis, kafirin, zulimin, Yahudi. Tapi Allah yang memberikan hidayah, kita jadi Muslim. Alhamdulillah. Dan segala puji bagi Allah yang memberikan taufik. Kita mau belajar agama. Karena banyak juga Islam yang tidak begitu peduli kepada ilmu agama. Sehingga tidak merasakan nikmatnya Islam, nikmatnya iman. Karena semuanya harus pakai ilmu. Dan segala puji bagi Allah yang memberikan keselamatan perjalanan sehingga sampai di sini. Kalau tidak diselamatkan, enggak sampai ke sini. Segala puji bagi Allah yang membuat kita bisa terbuka pikiran dan hati. Karena walaupun di sini kalau terus tidur, terus sibuk WA dan posting itu juga tidak. Bukan tidak boleh posting, ya. Cuma jangan banyak laporan ke follower. Allahumma salli ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Setiap orang pasti ingin bahagia. Islam tidak Islam, tua, muda, laki, perempuan ingin bahagia. Tapi tidak semua orang tahu kunci bahagia. Banyak yang bahagianya seperti Fata Morgana, sepertinya akan bahagia, tapi sudah dijalani tidak juga ketemu bahagia. Bahkan ada yang sampai tua tidak tahu apa itu bahagia. Saking menderitanya seumur-umur. Disangka nikah bekal bahagia, justru suami sumber penderitaan. Ada juga yang bapak-bapak menderita oleh istrinya, ya. Minta anak ternyata sepanjang hidupnya sengsara oleh anaknya. Jadi di mana bahagia? Tadinya ingin bisnis, tapi bisnis yang bikin sengsara. Capek terus dengan bisnisnya. Tadinya waktu merasa wajahnya cakep tuh bahagia, tapi ternyata wajah ini yang bikin sengsara, pengen cakep terus, pengen muda terus. Tapi tidak bisa tidak menjadi tua, menjadi keriput, beruban kalau ada umur, ya. Jadi di mana bahagia? Di mana bahagia, Bu? Apa syaratnya bahagia? Ada berapa? Ada berapa? Ragu-ragu. Perasaan ceramah di sini udah sering sekali. yang ganti-ganti mungkin, ya. Syarat bahagia itu dua. Satu, iman. Dua, amal soleh. Jadi kalau kurang bahagia, artinya apa? Kurang iman dan kurang benar amalnya. Ya, kurang benar. Kurang berkualitas amalnya. Ada yang sholat, tapi tidak bahagia. Kenapa? Karena sholatnya tidak berkualitas. Kalau sholatnya berkualitas, dia akan bahagia. Apakah ada suami yang bisa selalu membahagiakan istrinya? Ada tidak? Sedikit lah. Karena suaminya pasti punya kekurangan dan kesalahan. Jadi suami itu bagi ibu-ibu itu apa artinya, Bu? Sebagai apa suami itu? Apa? Kalau ibu ingin bahagia, ini mengulang yang lalu, ya. Karena kalau enggak diulang, ya kelebihan kita kan agak cepat lupa. Suami itu sebagai apa? Ladang amal soleh. Kalau ibu menjadikan suami sebagai ladang amal, ibu bahagia. Kelebihan suami disyukuri, ibu dapat kebaikan, kekurangan dan kesalahan suami, ibu bersabar, ibu membantunya, memperbaikinya, ibu dapat pahala. Sama, Pak. Istri Bapak juga ladang amal. Kelebihan istri. Kelebihan ini adalah kelebihan kebaikannya, ya. Bukan kelebihan. Sudah, enggak usah diterusin. Bapak bersyukur, Bapak dapat pahala, dan istri pasti punya kekurangan. Kekurangannya Bapak bersabar, dan terus membantu memperbaikinya, Bapak dapat pahala. Tapi saya sudah nasihati, 20 tahun enggak robah-robah, 20 tahun tidak berkurang pahalanya di sisi Allah. Anak sebagai apa? Sudah, enggak apa-apa. Tenang aja, Bu. Pasti berhenti ke suatu saat. Iya, kan? Emang ada anak nangis seumur hidup? Ada waktunya. Semua ada waktunya. Coba, anak sebagai apa? Ladang amal. Belum tentu anak sesuai dengan harapan kita. Betul? Sampai kapan kita ngebantu anak jadi soleh? Sampai kita mati. Tapi anak saya belum soleh-soleh aja, terus aja. Karena yang menyelehkan anak bukan kita. Yang menyelehkan anak siapa? Allah. Kita tugasnya menjadi orang tua bertakwa. Kita jadi orang yang takwa, nanti salah satu hadiahnya adalah anaknya disolehkan oleh Allah. Kita sering ingin anak baik. Kita jadi baik tidak? Banyak yang anaknya dimasukkan ke tahfiz Quran. Bagus. Tapi tetap, eh Bapak Ibunya Ikro jadi dua. Enggak ada peningkatan. Kita melarang anak main HP, tapi ibu terus weh HP. Belanja terus ya. Tiap hari kiriman datang. Terus segalanya. Halo? Kok tau ya auranya? Aura. Tukang balanya. Lanjut. Lanjut. Baik. Apa ciri orang yang iman dan amalnya kurang ada berapa? Tiga. Satu, selalu cemas dengan yang belum terjadi. Khas ini ya. Warang aja hidupnya tuh. Ribet dengan yang belum terjadi. Padahal belum. Tapi penderitaannya sudah dari sekarang. Seperti mau pensiun. Ngarang dari sekarang. Cicilan belum lunas. Kreditan belum beres. Anak belum tamat sekolah. Rumah belum punya. Menderita. Padahal pensiunnya tiga tahun lagi. Padahal sangat boleh jadi bulan depan meninggal. Halo? Ibu cemas. Lihat suami. Lihat anak. Banyak yang hidupnya tuh cemas aja. Ini karena kurang yakin bahwa Allah yang bisa menjamin menolongnya. Yang kedua apa? Yang lalu. Dibawa-bawa terus. Sedih. Kecewa. Sakit hati. Nyesel. Terus yang lalu itu. Menghantui. Padahal yang lalu. Sudah berlalu. Tidak bisa diapa-apain lagi. Tuh coba kalau suami saya masih hidup. Gimana kan udah dikubur. Dulu 20 tahun yang lalu. Dia nipu saya. Kenapa 20 tahun diingat-ingat. Dan gak bisa selesai. Yang lalu. Sudah berlalu. Yang akan datang bikin cemas. Karena kurang yakin ke Allah. Yang lalu bikin gelisah. Sakit hati karena kurang ridho dengan takdir. Dan yang sedang dijalani capek. Sakit hati. Jengkel. Riwe aja. Riwe aja. Terus dari pagi. Bangun tidur. Badan itu segala kerasa. Dikutukin badannya sendiri. Mau makan. Bosan makanan itu gak ada yang sehat. Mau ke berangkat. Macet sekarang udah kacau nih Jakarta ini. Terus weh gitu. Lihat TV. Berita gak ada yang bener. Lihat yang mau kampanye. Eh cuman ngomong aja. Terus ngomel. Ngutu. Aneh. Dia merusak terus hidupnya. Halo. Pernah denger gak orang yang begitu? Yang ngomel. Mengeluh. Mencelak. Ngarasulo. Jadi gak ada yang bagus. Pernah denger gak yang suka begitu bu? Yang ngomongnya tuh gak enak aja. Pernah denger tidak. Jelas tidak suaranya. Jelas suara sendiri. Ngaribut. Ya suara siapa lagi yang paling sering didengar. Nah. Kenapa orang bisa kurang iman? Penyebabnya. Minimal dua. Satu. Lemah. Masa tiap pengajian diulang-ulang. Tapi saya kan tidak boleh mengeluh hadirin. Gak bosen. Gak akan jengkel. Sok weh. Mau gak ingat juga ya. Tugas saya mah bukan minterin orang. Tugas saya. Fadakir in nama antak mudakir. Mengingatkan. Jadi minimal dua yang membuat kita ini rada-rada iman gak naik-naik. Yang kenapa rajin pengajian tapi yang berubah cuma seragam. Mengapa rajin pengajian yang meningkat adalah cicilan. Nah ini penyebabnya. Satu lemah pemahaman agamanya. Bukan lemah ilmunya. Lemah pemahamannya. Ilmu ada tapi belum tentu paham. Ibu hafal ayat kursi. Paham artinya. Nah itu aja. Enggak, enggak apa-apa. Enggak usah nunduk. Biasa aja. Maaf ya. Ibu rajin sholat. Rajin. Paham artinya. Itu dia. Katanya makanya saya ngaji juga. Oh iya. Iya saya setuju ya. Pokoknya tenang. Enggak ada perlibatan di antara kita. Jadi kita tuh lemah dalam berusaha memahami. Antara tahu dengan paham beda. Tahu Mike Tyson. Paham karakter beliau. Tidak ada bukan suami ibu. Bapak juga belum nyobain ditonyok. Jadi belum tahu tingkat kekuatan. Tahu kuda. Paham berkuda. Belum. Dari tahu ke paham itu beda. Beda coupling pak. Kalau tahu informatif. Tapi kalau paham. Belajar dengan niat. Dan cara yang sungguh-sungguh. Nah jadi ada yang datang untuk tahu. Tapi belum tentu untuk paham. Effortnya. Perjuangannya beda. Perjuangannya beda. Antara tahu dengan paham. Bisa terbayang tidak. Banyak yang di rumah tangga tidak nyaman karena tahu kelakuan suami tapi tidak berusaha memahami. Kenapa suami saya. Oh ternyata latar belakangnya suami saya trauma mendengar suara kentut misalkan. Misal. Tiap orang ada trauma masing-masing hadirin. Benar? Dipahami. Ada yang punya pembantu baru. Khadimat baru. Coba isi baknya. Terus pembantu itu naik. Masuk aja ke dalam bak. Kita gak boleh marah ya. Isi antar bak dalam bahasa sunnah. Sangat dia yang naik. Berarti oh komunikasi kita yang salah. Banyak orang yang tidak berusaha paham tapi tahu. Halo? Sederhananya ginilah. Tahu bacaan sholat. Paham bacaan sholat. Itu masalahnya. Dan kita tidak berusaha paham pak. Rebigfirli, warhamni, wajiburni. Kita sebut itu. Tapi tidak memahami, tidak menjiwai. Jadi lemah pemahamannya. Kenapa? Kok lemah? Karena semangatnya itu belum semangat paham. Baru semangat tahu. Yang kedua apa? Lemah jiwanya. Apa lemah jiwanya itu? Dia lemah. Kalah oleh males. Tahu tahajud. Tapi tetap mengorok. Tahu keutamaan menjaga wudhu. Tidak mau berwudhu. Tahu keutamaan sedekah. Tetap weh pelit. Tahu keutamaan membaca Quran. Tetap weh sibuk dengan WA. Medsos. Tahu keutamaan menjawab azan. Tapi males dia menjawabnya. Lemah oleh malas. Lemah oleh marah. Ada tuh. Tapi dia, dia belajar. Dia ngaji. Dia sholat. Tapi gak ada riadoh mujahadah. Mengalahkan nafsunya. Ngambek kok ya terus. Namanya, Bu Ambek Sejati ya. Dari dulu, Zaman SD, Tukang ngambek. SMP, Tukang ngambek. SMA, Kuliah, Nikah. Ngambek forever. Terus ambek-ambekkan. Ambek-ambekkan. Ah, Padahal haji, umroh, sholat, tahajud. Kenapa? Dia, Dia, Kalah oleh amarah. Ada juga yang, Kalah oleh syahwat. Ada yang kalah oleh, Ketamakan kepada dunia ini. Padahal barang udah ada, Beli lagi, Pengen lagi, Pengen. Kalau udah pengen tuh, Rusak sholatnya. Allahu Akbar. Duh, Itu taste modelnya, Ini beda. Terbaru. Allahu Akbar. Teman-teman belum ada yang punya ini. Sami Allah, Tapi harganya, Tapi kan bisa dicicil. Allahu Akbar. Tapi, Nyecilnya dari mana, Uang mukanya. Enggak yang ini aja. Dijual, Nanti jadi uang mu'at. Sami Allah, Klima Nabi. Jadi salam tuh bahagia. Karena sudah berhasil menemukan solusi. Nanti browsing terus ya. Telepon, Tanya sana. Habis waktu ngaji. Habis waktu zikir. Terus, Udah punya sekarang. Udah kebeli. Eh, Nggak cocok ini dengan ngamak. Komplain ke sana. Habis waktunya. Begitu aja terus. Kerudung ini warna sepatu harus sama dengan kerudung. Capek pisang. Udah sepatunya kaos kakinya. Nanti brosnya. Jadi kapan ingat ke Allahnya? Halo? Ibu nggak boleh tersinggung. Kok menjiwai sekali? Lanjut. Jangan celetak-celetuk pengalaman. Nggak boleh ngomong gitu. Tidak ada satupun perkataan kecuali dicatat oleh malaikat pengawas. Jadi celetak-celetuk itu jangan. Tapi bebas. Kalau mau dicatat terserah ya. Pasti kembali ke dirinya. Tuh ada dalilnya. Surat Al-Isra ayat 7. In ah santum. Ah santum. Li'an fusikum. Wa in asa'tum. Falaha. Jika kamu berbuat baik. Kebaikan itu untuk dirimu. Kamu berbuat buruk. Berbuat jahat. Untuk siapa? Ya untuk dirimu juga. Jadi kalau kita bicara. Ini seperti Aad sekarang ceramah. Ini untuk siapa? Pasti balik ke saya semuanya. Kalau niatnya baik. Perkataannya baik. Ada pahalanya. Kalau niatnya salah. Ria. Wujub. Maka dosa. Walaupun yang disampaikannya benar. Kalau saya cuma ngomong. Tapi tidak mau melakukan. Kaburomak tan'indallah. Antakulu. Malataf'alun. Amat besar kemurkaan di sisi Allah. Orang yang berkata-kata. Apa yang tidak diperbuatnya? Ini bisa jadi dosa. Bisa jadi pahala. Sedang saya tidak bisa ngebulak-balik hati jamaah. Gimana saya ngebulak-balik hati. Hatinya aja saya enggak tahu. Ya kan? Hah? Bagaimana perkataan ini bisa masuk ke pikiran dan perasaan. Pikirannya juga enggak tahu. Yang bisa menyelehkan Bapak Ibu. Ya hanya Allah. Saya enggak tahu. Urusan saya itu bukan menyelehkan Bapak Ibu. Urusan saya berusaha hati ini selurus mungkin. Sing ikhlas. Enggak ada ria. Enggak ada ujub. Enggak ada sia-sia hati ini ya. Dan yang kedua, sekuat tenaga sebisa mungkin perkataan yang disampaikan ini yang benar. Yang Allah sukai. Masih banyak tergelincirnya. Dan yang ketiga, sekuat tenaga. Saya mengamalkan apa yang disampaikan ini. Nah, selebihnya Bapak Ibu kesini jadi paham atau tidak. Urusan niat Bapak Ibu sendiri kesini. Kalau niatnya saya pengen tahu. Nasib si Agim sekarang. Boleh. Ya mau tahu nasib saya. Udah lama enggak nongol di TV ini. Dia masih hidup. Enggak. Monggo. Ini datang kesini dengan niat masing-masing. Dengan semangat masing-masing. Dan Allah tahu. Isi hati, niat, semangat, ongkos, capek. Itu dihitung semua oleh Allah. Nanti Allah memberi pemahaman terserah Allah. Jadi ceramahnya sama, tapi nanti berubahnya beda-beda. Allah tahu isi hati kita. Kenapa jadi mikir? Nah, itu yang lalu-lalu. Jadi lemah apa? Lemah pemahaman agama. Dan yang kedua, lemah jiwanya. Jadi kalahlah oleh nafsunya. Baik. Nombor berapa? Ustaz? Dua, tiga, delapan. Padahal Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Berkata pengarang kitab Al-Hikam Al-Imam Ibn Atta'ila As-Sakandari. Semoga Allah memberikan manfaat ilmunya, dunia, dan akhirat. Liyakilla ma'tafrohu bih, yakilla ma'tahzanu alaihi. Kurangilah kesenanganmu dengan dunia, supaya berkurang pula kedukaanmu pada dunia. Kurangilah liyakilla ma'tafrohu bih, kurangilah kesenanganmu kepada duniawi, supaya berkurang pula kedukaanmu kepada dunia. Nah, ini mah mudah-mudahan lebih mudah dipahami. Jadi begini ya, barang yang paling kita sukai, aslinya itu barang yang paling membuat kita menderita. Makin mahal, makin bagus, makin keren, aslinya makin nyiksa. Benar? Siapa yang paling tenang, siapa yang paling menderita, tergantung selopnya. Yang kesini pakai selop baru, mahal, belum lunas, lebih gelisah dibanding yang kesini pakai selop lepet, ya kan? Benar atau benar? Bukan tidak boleh punya yang bagus. Mana, Bu, yang lebih menenteramkan jiwa, pakai gelang berlian atau pakai karet gelang? Hah? Enggak usah disembunyikan gelangnya, langsek-sek, enggak usah begitu. Boleh, Ibu mau punya gelang berlian, sok aja yang jangan itu nyiksa. Apa, apa kalau punya yang bagus? Riaknya. Kita jadi ingin diketahui orang, makin ingin dipuji itu makin tidak bahagia, Bu. Maaf ya, makin centil, makin langsak. Asli, khusuan mana Ibu-Ibu? Sholat atau dandan? Jawab, jangan pakai bohong, Allah tahu loh. Tapi pertanyaan saya tidak bijaksana. Membuat Ibu terpaksa jujur yang tidak dikehendaki, ya kan? Maaf, tidak boleh bertanya yang membuat orang lain jadi terpojok. Maaf ya, Bu, ya. Tapi Ibu jawablah sendiri di hati. Oh, gini jawabannya. Sholat mana, eh khusuh mana, sholat atau dandan? Jangan dijawab, cukup di hati saja. Itu bijaksana ya? Ya. Karena kalau ngomong, pasti nyari teman. Ibu kok enggak jawab? Jadi kotor hati. Bukti kita makin ingin dinilai orang, itu biasanya kita beli barang, punya sesuatu. Bukan tidak boleh. Tapi kalau niatnya untuk dipuji, mau apa? Sekarang orang memuji kita terus gimana? Apalagi kalau kita mati-matian, beli barang, bela-belain, nyicil demi dipuji. Padahal nyicilnya aja nyesek. Dan yang muji, belum tentu muji juga. Yang pengen kita dipuji, belum tentu muji. Udah gitu, kalaupun dia memuji, tidak bantuin cicilannya. Ya kan? Halo? Benar? Itu apa-apaan? Miliki dunia, untuk bisa membuat kita dekat dengan Allah, sok silahkan. Tapi kalau memiliki dunia, yang membuat kita nelangsak, jadi ria, belum lagi ujub. Ujub itu merasa diri spesial. Ya? Ini hasil jerih payah saya, ini ide saya, ini perjuangan saya, ini adalah kecemerlangan. Saya, saya, saya. Allahnya mana? Kita bisa mikir, itu kan Allah yang ngasih pikiran. Kita bisa bekerja keras, Allah yang ngasih tenaga. Kita bisa berbuat banyak, karena Allah memberikan kekuatan. Hati-hati, dikasih dunia, nanti ngaku-ngakunya punya saya. Punya siapa? Kita gak punya apa-apa. Diri ini aja bukan punya kita. Benar? Kalau diri ini punya kita, jangan menua dong. Halo? Bukan punya kita. Udah. Lihat dunia, biasa-biasa aja. Semuanya milik Allah. Dunia ini, ujian. Sepenuhnya ujian. Bukan tanda, kesuksesan. Sukses itu, kalau lulus, ujian. Itu beberapa menteri, gak lulus. Ya kan? Benar? Ibu? Ibu? Hati-hati loh. Diberikan bagus, kulit bagus, rambut bagus, wajah bagus. Itu kecenderungannya lebih. Orang kan kecenderungannya ingin memperlihatkan yang dianggapnya istimewa. Dan itu capek. Sedangkan orang bahagia itu, inna loha la yang zuru ila suwarikum wa'amwalikum, walakin yang zuru ila kurubikum wa'amalikum. Sesungguhnya Allah tidak melihat rupa dan hartamu, ya kan rupa ini ciptaan Allah. Harta juga milik Allah. Tapi Allah melihat hati dan amalmu. Tuh, Bu, jadi kalau punya dunia, dunia ini harus bisa menjaga hati dan jadi amal soleh. Shhh, Halo? Paham tidak? Bolehkah kita punya mobil bagus? Ya boleh kalau dikasih oleh Allah. Tapi jangan sampai mobilnya lebih berharga daripada yang kunyanya. Tidak sedikit itu koruptor mobilnya bagus. Mobilnya keren, tapi yang punyanya maling. Tidak keren sama sekali. Pelacur juga begitu. Ada yang punya tasnya bagus, tapi yang punyanya enggak bagus. Dunia ini, dunia ini, panggung sandiwara. Sudah itu di mana terus ini. Saya sudah pensiun. Jangan terpesona sama dunia. Ya punya boleh, mensyukuri harus, tapi jangan mengagung-agungkan dunia. Ijhad fit dunia, yuhibukallah, wajhad fima'imdannas, yuhibukannas. Zuhudlah terhadap dunia, Allah mencintaimu. Zuhudlah dengan apa yang di tangan orang, orang akan mencintaimu. Zuhudlah terhadap dunia. Jadi, lihat dunia ini biasa saja. Mata ke dunia, hati ke pemiliknya. Siapa? Allah. Jadi, kalau lihat Pak Jokowi sebagai presiden, Pak Jokowi presiden Indonesia sekarang. Mata ke presiden, hati ke Allah. Oh, ini yang menciptakan Allah. Allah menciptakan adalah Allah. Oh, ini jabatan diuji oleh Allah. Begitu. Tidak boleh lihat dunia, enggak ingat ke pemiliknya. Nanti jadi kagum sama dunia. Wah, keren kamu kaya. Enggak ada yang keren orang kaya. Capek itu ya. Hisapnya itu luar biasa, Pak. Makin banyak itu makin pening. Wah, hebat. Bisnisnya menggurita. Eh, itu pusingnya luar biasa itu. Benar? Oh, yang tahu mah, dunia ini kalau tidak hati-hati, benar-benar membuat hidup tidak bahagia, Pak. Capek, cemas, sedih, kecewa, capek. Itu tiga hal. Cemas dengan yang belum ada, kecewa, sedih, jengkel dengan yang sudah, dan yang ada capek. Kecuali dunia yang memang kita yakini milik Allah, titipan Allah, dan digunakan untuk mendekat ke Allah, baru bahagia. So, sekarang punya apa yang bisa bikin bahagia? Punya dunia. Ibu punya mukena, aduh enak. Ini mukena enak. Wah, beli ah. Satu kodi. Buat teman-teman, bagiin. Itu yang enak. Kita punya mukena, bukan kita, saya enggak ikutan ya. Ibu-ibu punya mukena. Enak, punya uang. Kasih, belum banyak uangnya, tapi orang-orang, rasakan bahagianya. Bahagianya, orang dapat mukena, dan sholat pakai mukena bagus dari kita, dibanding ibu ngumpulin 20 mukena sendiri dipakai. Pasti menderita. Ya, mukena bagus sendiri itu enggak enak, bu. Jadi kayak bidadari, ketemu sholat yang pakai rume-rume, kerinsing mungkin gitu ya. Kita makan enak. Alhamdulillah, saya makan enak. Hah, padahal ini cuma segini. Lihat saudara kita yang ojek itu. Mungkin susah. Bikin kupon, seratus, bagikan. Pak, makan sini, jamu. Lihat. Menikmati orang makan. Menikmati minum, bisa istirahat di tempat yang nyaman. Saya boleh enggak dibungkus buat keluarga saya. Bapak makan aja, nanti buat keluarga dibawain. Tatap kebahagiaan orang makan, yang kita jajanin, rasakan bedanya dengan kita makan sendiri. pasti beda. Bahagia. Ada sedih, tapi sedih yang berbeda. Sekarang lagi musim belanja kan, emak-emak ini, yang ting-ting terus weh bunyi itu. apa? Oh gitu? Saya enggak tahu belnya, tapi yang tahu menumpuk aja. beli beras, terserah mau lima kiluan, tiga kiluan, tiap datang itu yang paket, kasih beras lima kilo. lihat wajahnya, di dekat beras. Buat kita mau berapa karung di rumah, enggak ada kebahagiaan, dibanding melihat orang bahagia. Kita paling makan berapa banyak beras? Apalagi udah mulai diabet, ya kan? Hah? Ibu-ibu kan makin senior, makin irit makannya. Udah takut, titik-titik. Mending bagiin, mau ngapain uang ditaruh di, kalau ada tabungan, terus dilihat-lihat apa, mau apa, itu bukan rejeki kita. Rejeki kita itu cuma tiga, yang dimakan jadi kotoran, jadi itu rejeki, tinggal halal atau tidak. Yang kedua, yang dipakai jadi usang, itu jadi rejeki kita. Dan yang dinafkahkan di jalan Allah. Selebihnya mengaku-ngaku, mati, udah lewat itu uang sebanyak apapun. Kan? Ayo, mau menikmati dunia, jadikan jalan pendekat ke Allah. Ah, boleh gak punya rumah lebih dari satu? Sok aja, kalau Allah ngasih, manfaatkan. Jadi rumah tahfiz. kita memang gak pakai, dan gak mungkin sekali tidur kepala di Bandung, pantat di puncak, kaki di, gak bisa. Kita tidur hanya di satu tempat, tapi tempat yang Allah titipkan, dipakai ngaji, dipakai orang yang perlu, daripada kosong. itu dunia. Gimana, suami saya jadi pengusaha, itu juga Allah yang nakdirkan. Tapi suami saya itu, karena dia hebat, kerja keras. Enggak. Orang jadi kaya, itu bukan karena kerja keras, karena Allah mau ngasih aja. Banyak yang kerja keras, lebih daripada itu, tetap gak kaya-kaya. Tukang batu, enggak. Kurang gimana, ngebadukin batu segede gitu. Tapi suami saya cerdas, enggak, bukan karena cerdas. Banyak yang cerdas bokeh juga, ya kan. Tidak apa-apa. Kita mah tidak penting, banyak uang. Yang penting, tidak perlu. Ih salah, bukan ada. Perlu, eh cukup. Dia perlu, cukup. Ada juga gak cukup, stres. Iya kan? Iya kan? Perlu dua juta, ada dua ribu, kan stres. Orang kaya, belum tentu hidupnya merasa cukup. Tapi orang yang cukup, pasti, iya cukup. Besar pengen. Tapi enggak apa-apa, enggak apa-apa, saya enggak ada masalah. Saya enggak akan berdebat. Terserah ibu ah. Jadi, lihat dunia itu, satu, ini milik Allah. Jangan kagum, kagum kepada pemiliknya. Yang kedua, lihat dunia itu, jangan megang. Jangan, jangan dicengkram, jangan lengket. tetap ini titipan Allah. Ini titipan Allah. Bukan ini milik saya. Ibu rumahnya bagus. Alhamdulillah, titipan Allah. Doakan, supaya ringan hisabnya di akhirat. Enak begitu. Wah bu, itu mobilnya bagus sekali. Ya titipan Allah. Ini ujian. Harus begitu. Dunia itu ujian, dunia itu titipan Allah. Adanya, syukuri. Nanti kalau oleh Allah sedang disempitkan, sabar. Sabar aja. Nanti kalau diambil oleh Allah, ridho. Kayak bisnis. Enggak mungkin untung terus-terusan. Ya, kalau Allah mau nyempitkan, enggak apa-apa. Sesuka Allah. Ini seharusnya untungnya 50 juta. Kata siapa? Jangan sotoy ya. Kalau kita rencana untung, belum tentu untung. Kalau, kan ada yang, saya tuh rugi 50 juta. Rugi gimana? Ya harusnya ini laku 200 juta, tapi cuma 150 juta. Emang segitu rejeki saudara? Pakai nyebut rugi. Kayak COVID kemarin. Pada rugi-rugi itu katanya. Harusnya penghasilan saya ini 20 juta. Gara-gara COVID jadi tinggal 2 juta. Emang rejekinya 2 juta. Emang harus 20 terus? Ngarang. Halo? Coba kalau nyukurin yang ada. Sesuka Allah dikasih berapa aja enak. Bener? Ada yang dia merasa rugi. Ini kita rugi nih. Harusnya kita ini menghasilkan 100 juta. Tapi cuma 99 juta. Aduh, segitu banyaknya tetap rugi. Sok aja menderita. Syukuri yang ada. Bener? Nanti gimana, kalau ini sekarang saya rumah dijual, nanti gimana? Ngontrak. Oh gengsi. Nah gengsi itu yang muat menderita. Apa bedanya punya rumah dengan ngontrak? Ya kan? Sama aja berteduh. Betul tidak? Yang bikin lapang sempit kan bukan bentuk rumahnya. Hatinya. Bersyukur tidak? Kodarullah sekarang ada kejadian di Palestina. Sok sekarang siapa yang lebih menderita dari saudara kita di Palestina. Saya kemarin lihat sebuah tayangan. Mungkin saudara-saudara melihat tayangan penderitaan orang di Palestina. Saudara sudah sedih. Saudara sudah pilu. Kami yang menjalannya. Apa yang saudara rasakan? Tidak lebih dari 1% dari penderitaan yang sesungguhnya kami rasakan. Kita lihat begitu aja udah pedih. Bandingkan dengan kita enggak ada apa-apa. Hanya penderitaan kita. Betul? Makanya lihat dunia itu jangan ke atas. Kalau lihat ke atas kita jadi kurang syukur. Ada yang punya motor jelek. Eh bukan jelek. Udah senior. Uzur-uzur. Dia pergi ke kantor paling pagi. Kenapa? Mau nyembunyikan motornya. Pulang kantor paling udah sepi baru dia pelan-pelan keluar. Ini apa-apaan. Udah motornya tua, sakit-sakitan. Dia minda. Udah memang dikasihnya itu tinggal pakai weh. Apa ribetnya? Kata orang. Weh motor kamu motor tua antik. Beres ya kan? Kan yang antik yang tua-tua bukan? Motor kamu butut. Baru tahu ya. Saya udah lama. Baru tahu ya. Beres. Itu tuh duniawi bu pak. Jangan ngukur kesuksesan dengan duniawi. Enggak. Sukses itu inna akromakum indallahi atfukum. Yang paling mulia diantaramu di sisi Allah adalah yang paling taqwa. Al-Hujurat ayat 13. Jangan kagum ya. Apalagi yang punya saudara kemudian punya jabatan. Jangan kagum. Itu kan belum ditangkap. Kalau udah ditangkap kan ikut menderita. Udah biasa aja. Lihat dunia itu biasa. Kalau kita tidak kagum kepada dunia. Kita tidak akan ngoyok pengen dunia itu. Kita hanya pengen dunia yang bisa ningkatkan iman dan amal soleh kita. Baru kita bahagia dengan dunia. Kalau dunia hanya buat dipamer-pamer. Pasti bikin sengsara. Bagusnya jadi sombong. Lihat yang sama bagusnya jadi dengki. Sepatunya hilang jadi sakit hati. Ya kan? Kalau sepatu ditaruh di hati. Sepatu bagus tinggi hati. Lihat yang lebih bagus iri hati. Sepatu hilang sakit hati. Enggak nyambung. Sepatu mah di kaki bukan di hati. Setuju? Bu, termasuk penampilan kita ini kelihatannya sebagian memulai rada senior ya. Nikmati jadi tua tuh ya Bu ya. Bu, kenapa coba? Karena udah jadi. Ya kan? Enggak usah stres dengan tua. Nikmati kulit mulai keriput. Mulai tumbuh uban. Bentuk tubuh gak kayak dulu lagi. Enjoy saja. Jangan. Jadi tiap bercermin tak stres. Dinikmati. Wah nanti gimana? Suami saya gak tertarik ke saya. Yang paling penting membadannya diurus sesuai dengan yang Allah sukai. Perkara hati suami Allah yang ngebulak balik. Nah Ibu gak bisa centil staker kebek. Udah senior centil lu ngapain. Gak pantas. Ya kan? Jadi nenek lincah. Enggak boleh. Halo? Itu tuh duniawi. Boleh gak sih penampilan layak-layak sok. Ini ya maaf-maaf sekali sekarang lagi banyak olahraga tuh. Ada yang bersepeda. Ada yang jogging. Ya kan lari sekarang lagi musim. Ya bagus. Tapi harus jadi amal soleh. Seragamnya yang wajar. Sekarang aduh malu tuh ai. Kalau lihat yang naik sepeda. Memang pakai jilbab. Tapi jilbabnya kecil. Ini ingat. Ah udah gak usah dibayangin. Jadi dosa saya. Ini aja lagi ngebayangin sendiri. Iya kan? Terus gimana itu amalnya dimana? Kan malu lihatnya juga. Betul? Lelaki juga. Hei. Saya tuh. Lagi mau. Ya saya penggemar sepeda ya. Tapi suka malu. Lihat lelaki pakai baju ngetet. Kayak gitu. Apa? Udah ngetet. Muntah lagi. Ah aduh. Malu aku. Gaya dimana. Gaya sama sekali. Bagi kita bersepeda itu. Amal soleh. Niatnya harus lurus. Bukan untuk ria. Pamer merek sepeda. Pamer kacamata. Pamer helm. Mau apa pamer. Ngeboseh mau pakai ini. Betul? Bukan pakai kacamata. Langsung lancar. Enggak. Ini mau segala dibeli. Bukan tidak boleh punya. Sok yang kebeli. Jangan. Oh tupak. Segala dibeli. Tenang. Ya tenang. Jangan niat ria. Dan kita bisa mati di jalan. Iya. Berapa banyak pesepeda yang meninggal di jalan. Meninggal dalam keadaan pakaian yang malu. Ibo. Jangan centil. Ya. Malu. Iya. Lihat yang jogging-jogging juga ya. Lihat kan Ustadz. Ngangguknya kau menciwai. Ah berat. Makanya bersepeda apa paling aman cari ke tempat. Kan di Bandung ke Lembang bu. Nah jauh. Ternyata ada perempuan di depan. Disusul. Nggak kesusul ya. Nggak di belakang terus. Dosa. Ah. Ini balik kanan. Aduh. Nggak ngerti itu. Bagi kita olahraga itu bukan untuk sehat. Olahraga itu amal soleh. Sehat itu bonus. Kalau mau dibikin sakit mah sakit aja oleh Allah. Walaupun jago bersepeda. Mau dibikin mati mah mati aja. Benar. Makanya niatnya harus ikhlas. Benar dan caranya juga harus benar. Supaya jadi bahagia. Kalau udah niat riak tuh udah. Ya lucu kemarin ada yang bersepeda. Pas dibelokan tuh langsung turun. Dalik dok. Eeeh. Muntah. Coba. Kenapa ini sepeda segini gaya. Seragam segini keren. Kenapa pakai muntah segala. Iya. Penyebabnya sederhana. Dia nggak mau kelihatan paling belakang. Jadi kesusul oleh orang. Dia panas pak. Di kejana yang disusulnya itu. Pesepeda profesional. Atau nggak kuat ya. Terus mau apa. Pakai panas disusul orang ya. Mangga. Mau nyusul mah. Aduh enjoy sekali. Buntahnya karena sudah senior. Bagi saya bersepeda tuh. Ya mudah-mudahan jadi amal soleh gitu. Pakai headset. Sambil dengerin Quran. Sambil muroja. Ngeboseh seenak kita. Sebahagia kita. Betul ya. Kalau capek tinggal turun. Gengsi. Gengsi. Sok telan itu. Gengsi. Muntah lagi. Capek. Sibuk ingin dinilai orang. Itu benar. Jadi olahraga juga. Niatnya ibadah. Ibu kalau masak buat suami. Niatnya apa? Ibadah. Mau dimakan atau nggak oleh suami. Nggak usah sakit hati. Si bapak tidak menghargai sekali. Mami itu udah masak dari kemarin. Pantes nggak dimakan. Nggak udah basi. Biasa. Suami nggak makan makanan ibu. Makan weh. Ibu rewel-rewel awet. Betul tidak? Kenapa sih jadi ribet hidup ini? Ribet itu karena nggak diniatkan jadi amal soleh. Pak. Bapak kalau udah pulang kerja. Capek. Nggak usah acting. Beruk. Aduh kacau ya. Kenapa nyebut kacau? Jalan macet. Mau apa disebutin? Kan udah nyampe. Betul tidak? Apa ini cerita apa? Kan udah nyampe. Betul tidak? Capek itu penggugur dosa. Nggak usah diceritain pak. Kita cerita capek itu tidak akan membuat orang lain bahagia. Kita bahagia. Orang bahagia. Aura kita aura capek. Terima aja. Emang begini. Hidup nih capek. Diem aja juga capek pak. Benar. Halo? Karena bagi kita kerja itu amal soleh. Capek itu penggugur dosa. Abis makan. Nih lelaki abis tidur. Beresin oleh kita tempat tidur tuh. Sing rapi. Nggak usah nyuruh istri ngeberesin. Amal soleh. Bukan? Eh lelaki dengerin. Abis makan. Kita yang cuci. Rapihin meja makan. Cuci sambil tangan kita bersih. Niat kan meringankan beban. Tapi kan punya pembantu. Ya nggak apa-apa. Kita bantu-bantu pembantu. Nah kita juga cuma masalah takdir aja. Coba kalau kita lahir dari orang tua pembantu. Kita yang lagi ngepel. Iya kan? Oh iya. Iya kan? Makanya ibu jangan centil ke pembantu. Galak kata pembantu. Tapi bu ini masalah takdir bu. Nggak mau pembantu juga jadi majikan tuh. Cuman episodenya aja begitu. Kenapa jadi pada nonduk begini? Ayo pak. Eh lelaki. Niat kan jadi amal soleh terus. Dan harus ahsan. Jadi di atas yang eks, 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 apa sih? Bukan ekssel kan? Ekspektasi. Ah itu yang bisa bikin kita bahagia. Kalau kita berbuat di atas harapan orang, dugaan orang. Tapi kita lakukan dengan ikhlas. Aduh nikmat pak. Masuk ke kamar mandi, kita misalkan. Kalau habis dari kamar mandi, masa keluar gitu aja? Bersihkan, gosek. Ada westafel, keringkan. Apalagi kalau kita udah, maaf ya, pakai toilet. Apa salahnya kita gosek dulu? Berapa detik sih? Kenapa harus istri? Kenapa harus yang bantu-bantu? Kita kan bisa melakukannya. Bersih. Ah itu amal soleh. Terus beramal. Itu kerjaan kita. Bergerak terus. Dunia ini adalah ladang amal bagi kita. Kenapa kita harus berat melakukan hal-hal yang membuat pahala buat kita sendiri? Dan di atas. Sepertinya, Pak Teh. Hei, sini. Kenapa harus saya manggil? Bik, sini Bik. Kenapa harus begitu? Enggak, maaf Bik. Boleh bantu ambilkan selop. Ibu, pakai maaf, pakai tolong. Kan bisa, benar. Kenapa sih ini kayak gini? Coba, coba, coba. Sekarang, kenapa harus kayak gitu? Enggak punya kata-kata yang lebih baik? Halo? Hidup ini cuma sekali. Kapan lagi kita melakukan yang terbaik? Kan itu yang kembali ke kita. Benar? Bicara ke istri, bicara ke suami, bicara ke anak, bicara ke orang tua. Pilih kata-kata terbaik. Dengan nada terbaik. Dengan cara terbaik. Itu yang bisa bikin kita bahagia. Dalilnya apa? Al-Baqarah 195. Dan berbuat baiklah kalian karena sesungguhnya Allah sangat mencintai orang yang ihsa. Nah bahagia itu di sana, Bu, Pak. Bahagia itu bukan casing dunia-dunia, Pak. Enggak ada apa-apanya. Harta, gelar, pangkat, jabatan, kedudukan, popularitas, pujian, penghargaan. Ah, casing, casing. Di sini bahagia itu kalau kita senang berbuat baik, ihsan, dengan ikhlas, dan di atas yang pokoknya pol lah. Kalau ucapan salam. Assalamualaikum. Tuh, baliknya cuma segitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuh, baliknya lengkap. Benar? Kenapa kita tidak memberikan yang terbaik dari hidup ini? Mumpung hidup. Kalau udah dikubur, Pak, mau gimana? Belum dikubur juga kalau udah meninggal, Pak, udah gak bisa apa-apa. Bu? Bu? Mumpung hidup. Berikan yang terbaik untuk keluarga. Ya. Mumpung orang tua ada, berikan yang terbaik. Kenapa kok berbakti ke orang tua? Karena apa? Kenapa kita berbakti ke orang tua? Ah, benar. Bukan karena orang tua baik ke kita. Bukan. Karena Allah memerintahkan. Wa'ahsinu innalloha yuhibbul musini. Mungkin orang tua gak begitu respect ke kita. Gak apa-apa. Kita aja berbuat baik terus. Ah, udah dikasih juga. Kata orang tua saya. Eh, belit. Kamu cuma ngasih segini. Padahal itu udah pol-polan. Ya udah, gak apa-apa. Terima, wa'ahsin, sabar. Ada pahalanya juga gak kemana-mana. Bu, ini yang punya suami, ya. Baik aja lah sama suami. Suami senyibbelin, ah. Ya yang milih siapa. Baik aja. Sampai kapan ah saya baik sama suami? Seumur hidup, ibu. Karena berbuat baik itu adalah amal. Tapi perbuatan baik saya gak dihargai. Ah, itu mah urusan suami dengan Allah. Urusan kita adalah berbuat baik. Enak kan? Halo? Jangan berharap balasan dari makhluk. Itu yang bikin kita gak bagus tuh. Ingat, semua nikmat. Wa ma bikum min ni'matin. Faminallah. Nikmat apapun yang ada padamu. Dari Allah. La hawla wa la quwata illa billah. Apa artinya? Tidak ada daya, tidak ada kekuatan. Kecuali dari Allah. Artinya, tidak ada perubahan apapun. Kecuali Allah yang merubah. Itu kuncinya. Jadi kalau mau ngarep-ngarep sesuatu. Dari Allah. Pemilik. Inna Allah ala kulisya'in qadir. Jangan berharap dari makhluk. Sakit hati. Suami saya temennya gak usah enggak pernah muji saya. Saya tuh ingin dianggap humairah. Sakit hati. Ibu. Ibu. Gak usah ribet. Makin banyak berharap dari makhluk. Allah makin gak suka. Cirinya Allah gak suka. Hati kita dibuat tidak nyaman. Kalau ada apa-apa, minta ke Allah dulu. Sudah. Suami ibu gak bisa ngasih apapun tanpa izin Allah. Enggak, gak bisa. Ibu berharap ke suami. Sakit hati. Berharap ke Allah. Pemilik, penguasa, penentu segalanya. Jawab. Suami ibu ciptaan siapa? Suami ibu milik siapa? Siapa yang bisa ngebulak balik hati suami? Ibu bisa ngebulak balik hati suami? Tidak. Bisa? Tidak. Udah. Gak usah ngharap apa-apa dari suami. Suami ibu gak bisa diharapkan. Eh serius. Boro-boro ngebahagiain istrinya. Ngebahagiain diri sendiri aja. Susah. Benar pak? Ini wajah-wajah kurang bahagia. Sama kita juga pak lelaki. Makin banyak berharap dari istri. Pedih. Lakukan yang terbaik. Lupakan. Lakukan. Lupakan. Lakukan. Udah. Semuanya dicatat oleh Allah. Kenapa sih kita ribet dengan penilaian makhluk? Ingin balasan dari makhluk. Sedangkan makhluk itu gak bisa memberi manfaat. Kecuali Allah yang menggerakkan. Tidak ada manfaat dan musibah yang bisa terjadi. Ila biiznillah. Jadi kalau misalkan istri bapak. Bapak-bapak itu gitu-gitu. Amat sih jadi lelaki. Udah dengerin lapor. Kepada penguasa semua bibir. Ya Allah. Maksudnya Lisa. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Pak kata ngerti gak sih perasaan seorang wanita? Ya Allah. Iya. Saya ngerti. Dari kemarin ngerti. Ngerti. Tapi buktinya menyakiti lagi. Saya salah. 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 Udah berapa kali ngomong salah kayak gini. Astagfirullah. Istighfad tuh di hati pak. Ya Allah. Sudah satu jam ini ya. Ya Allah. Kasian. Istri saya capek. Hanya engkau yang menguasai hati. Pikirannya. Apa kau mat kamit. Pasti ngedoain saya ya. Ya Allah. Ya Allah ampuni saya. Pasti ini karena dosa. Dosa. Astagfirullah. Coba tuh pak. Si ngerti. Insya Allah. Saya berusaha. Dari kemarin Insya Allah. Insya Allah yang asli. Ya Allah. Allah mendengarkan tidak persewotan itu. Kasian istri habis pahalanya. Hanya Allah yang bisa. Saya tidak mengatakan membungkam ya. Itu terlalu kejam. Hanya Allah yang bisa melunakan hati istri. Tahu pak caranya gimana kalau lagi dimarah oleh istri. Sitiang bu. Gimana. Eh lelaki. Kalau lagi dimarah oleh istri apa wiridnya. Istiang bu. Tapi saya gak punya salah. Istri saya ngeduga-duga. Mungkin nih dalam hal ini gak salah. Tapi kesalahan yang lain. Di kantor lihat istri orang. Di jalan. Kalau lihat semua dosa kita. Mungkin ke istri gak salah. Tapi di jalan. Di rumah. Di kantor. Banyak masyarakat kita. Dan salah satu akibatnya. Jadi dimarah tuh di rumah. Kenapa jadi diam-diam. Kita nampak. Istighfar dan. Na'udzubillahiminasyaitonirrojim. Nahnu ya. Bukan. Na'udzubillahiminasyaitonirrojim. Nanti dia sakit hati. Sangka setan. Na'udzubillah. Kami berlindung kepadamu ya Allah. Pokoknya jadi amal aja semua tuh. Ya. Seneng udah hidup tuh bu. Kalau diniatkan jadi amal soleh semua. Makasih. Alhamdulillah. Baik. Pokoknya niatkan jadi amal soleh. Ya. Sing ikhlas. Melakukan apapun. Jangan ngarep-ngarep. Dari makhluk sakit nanti. Udah. Kita udah berbuat baik. Gak dihargai kebaikan kita ya. Sudah gak apa-apa. Jangan nyebut-nyebut kebaikan. Ya. Shhh. Eh. Ibu. Pak. Jangan nginget-nginget jasa baik. Dulu dia waktu saya nikah. Dia tuh gak kuliah tau gak. Yang ngulain. Shhh. Cicing. Diam. Makin ibu inget jasa. Makin perih hati ibu. Tapi ah tau gak. Gak tau dan tidak mau tau. Bukan urusan saya. Dulu ah. Sebelum dia. Kan di waktu kuliah ya. Nah itu yang membiayai itu. Orang tua saya. Udah rejekinya. Diamkunya. Nanti hilang pahalanya. Shhh. Amal sore. Benar? Yang lalu sudah berlalu. Emang kodarnya seperti itu. Sebetulnya enak. Nah begitulah hadirin. Satu jam tidak terasa nih. Seram. Lewat ya. Terima kasih Bapak Ibu yang baik. Saya mohon maaf. Nanti kita doa sesudah sholat aja ya. Subhanakallahumma bihamdik. Ashadu ala ilaha ila anta. Astagfiru kawatu bu ilai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Salih Sapa TV Altyazı M.K. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekiranya maafatuh. Bersama Salih Sapa TV